Berapa sering gue denger orang komplain, gue gak bisa ngelakuin inilah, gue capek lah, gak mungkin lah gue mampu, komplain terus. Dan komplain itu terus menerus diomongin orang dalam hidupnya. Bila ada masalah, bila ada rintangan, dari yang kecil hingga yang besar. Yang kita lupa adalah hidup itu ya, hidup, ya hidup yang gak akan pernah mulus, gak akan selalu mudah atau gampang. Itu yang menarik dalam hidup, itu artinya kita masih hidup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang membedakan kita ini adalah kita manusia dalam hidup ini. Bukan hewan, bukan tumbuhan. Kalau hewan dan tumbuhan hanya bisa pasrah dalam hidup, maka manusia bisa berpikir. Itu dia kenapa saya pernah bilang, kalau hidup hanya sekedar hidup, monyet juga hidup. Tapi kita bukan monyet. Kita diberi akal. Akal untuk berpikir bagaimana caranya kita bisa memilih jalan hidup kita. Dan memilih menjalani hidup kita. Menghadapi masalah kita, rintangan kita. Dari yang kecil hingga yang besar, hingga yang Anda pikir tidak mungkin Anda hadapi. Terima kasih telah menonton! Nah, gue gak minta lu semua sempurna dalam hidup. Gue cuma ingin kita tahu bahwa kita tidak boleh mudah putus asa. Tidak boleh mudah menyerah dalam keadaan apapun. Dan ingat, ada banyak jalan menuju ke garis finis. Dan kita lahir sebagai manusia dengan kemampuan itu. Tidak boleh berpikir bagaimana caranya. Karena hal yang hebat membutuhkan masa. Dan satu lagi hal. Keep your secrets. Just show them your result. Tidak boleh berpikir bagaimana caranya. Terima kasih telah menonton! Tidak boleh berpikir bagaimana caranya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.